Hai lemah makanan khas rejang ini saya bersama Bung Peri Pandalis lemah ini terbuat dari apa sebetulnya Bung Peri lemah ini terbuat dari bambu bambu itu bambu yang mudah yang masih yang baru tumbuh itu jadi diambil itu dipotong dicincang sudah itu nanti kita rendamkan dulu kita rendamkan dulu sekitar seminggu dua minggu nah nanti dicampur dengan ikan itu ikan yang bagus tapi kalau dia sudah berwarna sedikit agak putih nah ada bau nya bau khas lemah itu memang ada khusus baunya itu pemucapan nya gimana? lemah lemah itu itulah makanan khas orang rejang nah sehingga kalau dimasak itu kan ya seperti video tadi itu bisa disambal bisa dipuang bisa disantan banyak macamnya bisa banyak macamnya ya nah mungkin bisa dinikmatilah makanan ini dia gemel nah ini saya bersama bong Sony Taurus lagi menyantap lemah gimana nih bong Sony Taurus makanan khas rejang ini lemah rasanya rasanya itu ada apa? enak ya? ya pasti nikmat ada rasa kayak asal apa asin kayak bumbu jadi lebih rasa sangat menikmati berarti makannya gimana Pak? sangat menikmati berarti makannya luar biasa apalagi ditambah ikan kita rasa yang sangat enak sedap gurih inilah kerasan kekayaan kuliner Indonesia khususnya rejang makanan khas lemah yang sangat terkenal itu Melian Sori melaporkan dari Kabupaten Lebong terima kasih terima kasih Terima kasih.